uang pinjaman pinjaman tersebut dijamin oleh aktifa dan arus kas perusahaan sehingga setelah leverage buyout perusahaan akan mempunyai hutang yang sangat besar nah misal saja yang tadi ya PTA dia punya 10 juta lembar saham dengan harga per lembarnya adalah 5 ribu nah maka apabila dia pengen membeli seluruh sahamnya maka dia harus punya dana sebesar 50 miliar nah apabila para direksi itu dia hanya punya uang 10 miliar maka dia harus mencari tambahan dana dari luar itu adalah sebesar 40 miliar apabila ini ada bank misal dia lalu akhirnya pinjam ke bank sebesar 40 miliar dia akan kena bunga 18% per tahun nah yang digunakan sebagai jaminan yaitu PT itu sendiri PTA itu dijadikan jaminan nah dan ini apabila PTA nanti dia tidak mampu membayar kewajiban finansialnya ini maka PTA itu akan beralih ke pemilikan dan dia akan dimiliki oleh bank nah akhirnya utang karena dia akhirnya jadi pinjam dan dia akhirnya punya utang sebesar 40 miliar dan disini bank itu juga dia gak akan dengan mudah memberikan bunga, memberikan utang sebegitu banyaknya kepada perusahaan nah bank itu dia akan bersedia memberikan kredit tersebut apabila dia berekspektasi bahwa arus kas perusahaan itu dia cukup aman selanjutnya adalah reorganisasi reorganisasi ini dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak mengembirakan atau kurang memuaskan itu perusahaan sering dia terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau dia memperkecil diri agar kesulitannya itu tidak semakin parah nah dalam aspek finansial reorganisasi ini dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang sifatnya tetap dengan asumsi perusahaan masih mempunyai kelampuan operasional yang baik ya disini maksudnya adalah mampu menutup biaya operasi nah sedangkan dalam aspek operasional itu perusahaan berarti perlu mengganti mesin-mesin dengan jenis yang lebih efisien mengurangi tenaga kerja memotong biaya yang mungkin bisa dipotong mbak banget menjelaskan untuk cara cara lainnya yang mana mbak maksudnya di bawah leverage buyout maksudnya ini yang sell off spin off ini ini tadi kan sudah oh di modul oh ini ini tadi yang ini kalau maksudnya adalah kalau misalnya perusahaan itu dia gak mau berhutang ya dia gak mau berhutang itu dia ada alternatif lainnya yaitu dengan menerbitkan obligasi yang mempunyai coupon rate yang sangat tinggi nah obligasi ini disebut sebagai junk bonds karena default risknya sangat tinggi jadi ini hanya alternatif kalau misalnya perusahaan itu gak mau berhutang dia bisa menerbitkan obligasi yang mempunyai coupon rate yang sangat tinggi maksudnya cara selain dari penggunaan maksudnya gimana mbak yang ini kan ini hanya contoh apa cara-cara untuk melakukan restrukturisasi jadi disini ada 4 cara yang dibahas yaitu sell off spin off coin private dan leverage buy out ini hanya contoh yang dibahas disini ada 4 ini tapi mungkin bisa tergantung kebijakan perusahaannya dia mau melakukan apa tapi pada dasarnya itu ada 4 ini caranya untuk melakukan restrukturisasi terima kasih saya lanjutkan untuk yang reorganisasi yang bawah sendiri itu adalah alternatifnya kalau alternatif untuk yang leverage buyout yaitu apabila perusahaan itu dia tidak mau berhutang ke bank itu dia adalah dengan cara menerbitkan obligasi jadi yang terakhir itu masih ada hubungannya sama leverage buyout terima kasih selanjutnya disini reorganisasi yang terakhir itu dia dapat dilakukan dengan cara-cara ini lalu dia bisa juga menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan yang terakhir dia bisa memanfaatkan kas yang ada tidak menambah hutang dan menjaga likuiditas ini adalah cara-cara untuk melakukan reorganisasi sekarang likuiditas likuiditas atau likuidasi likuidasi ini dia ditempuh apabila para kreditor itu berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan bahkan walaupun ditambah modal atau mengubah kredit menjadi penyertaan nah tapi disini proses likuidasi itu dia memakan waktu yang sangat lama dan aktifa terpaksa dijual dengan harga murah atau distress price nah disini sebelum perusahaan itu likuidasi dia harus membayar dulu kewajibannya dia terhadap karyawan yaitu yang berupa upah dan gaji lalu juga utangnya dia pada pemerintah atau pajak itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dia dilikuidasi nah untuk perusahaan yang bangkrut itu rasio keuangan dalam bentuk debt to equity ratio dia akan cenderung meningkat dan rasio rentabilitas modal sendiri akan makin buruk atau negatif nah disini ada cara untuk memprediksi apakah suatu perusahaan itu akan bangkrut atau tidak nah ini adalah namanya univariate model nah dia dengan membandingkan indikator rasio keuangan perusahaan yaitu yang dibandingkan adalah DERnya sama ROE nah kemungkinan kebangkrutan itu dapat diprediksi dengan mengamati memburuknya rasio keuangan dari tahun ke tahun nah dengan demikian pemanfaatan rasio keuangan itu dia menjadi lebih luas tidak hanya sekedar untuk menilai kesehatan keperusahaan tapi juga dapat untuk memperkirakan kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan oke kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kurs valuta asing dan disini ada istilah yang namanya laba arbitrase nah dalam pasar falas atau valuta asing kita dapat memperoleh berbagai mata uang yang dipandang dapat dipercaya dan sering diperlukan dalam kegiatan ekonomi nah misalnya saja ini ini ada tabel yang berisi kurs beberapa valuta asing pada tahun 2007 ya disitu ada USD, Dolar, Euro, Australia Dolar, Canada Dolar, Pond Sterling nah disini dari tabel ini kan dapat dilihat bahwa dia ada kurs jual dan ada kurs beli nah kurs jual sama kurs beli itu apa bedanya? nah ada yang tau? mbak Iis iya gak apa-apa mbak Iis ayo ada yang tau apa bedanya kurs jual dan kurs beli kurs beli membeli kurs dan kurs jual menjual kurs jadi bank jual sama kita beli kali bank membeli kalau bank membeli itu berarti kita jual jadi bedanya kurs jual sama kurs beli itu jadi kita patokannya itu adalah kita lihat ke banknya nah jadi apabila kita kita mau kalau kita mau tukar uang gitu misal kita misal kita ya di Indonesia ya kita punya uang rupiah lalu kita punya lalu kita akan tukar uang itu ke misalnya ke NT ya jadi kan kita kita berarti kalau misalnya patokannya bank berarti kalau kita mau kita pengen uang NT berarti kan kita mau beli beli ke beli NT ke bank itu jadi yang dilihat adalah itu kurs beli atau itu adalah harga yang kita bayar ya itu maaf salah ya jadi kalau itu kalau seperti itu itu jual kurs jual yang kita lihat